Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali ya para pecuang-cuang Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat kalian sukses semua Amin, mantap jiwa ya Dan tentunya kan-kan ya Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama Untuk perkembangan daripada sektor market cap kali ini teman-teman ya Dia berada di area 2,41 triliun dollar ya Ada persentase kenaikan sebesar 2,32% Sedangkan fair and great index dia menyentuh di persentase 58 Jadi orang-orang itu gak dalam kondisi tamak Dan gak dalam kondisi ketakutan ya Dia netral gitu, mantap jiwa ya Sedangkan kalau kita mengacu parameter harga Untuk bitcoin sendiri yang notabeneya Udah sempat menyentuh di area 66 ribu something teman-teman ya Kali ini terjadi sedikit rejection Tapi gak apa-apa ya Karena masih dalam kondisi bullish Dia berada di area 65.800an teman-teman Dengan persentase 3,30% dalam 24 jam terakhir Dan dalam 7 hari terakhir Dia masih dalam kondisi bullish sebesar 11% Ethereum 12% Dan BNB sekitar 11% teman-teman ya Jadi kalau kita melihat secara overall ya teman-teman ya Hari ini sektor crypto teman-teman Terutama Alcoin ini mengalami kenaikan yang cukup luar biasa Seperti XRP udah menyentuh di kepala 6 teman-teman ya Toncoin yang saat ini ekosistem Toncoin sedang berkembang pesat teman-teman Dengan proyek-proyek yang notabene token-token baru yang bermunculan melalui telegram Ini malah sedikit terjadi koreksi Mungkin nanti kalau udah mulai berkembang pesat Toncoin ini akan menjadi sesuatu hal yang cukup menarik juga gitu ya Sedangkan Dogecoin, Cardano ya Ini juga sedang kondisi bullish Si Baenu juga Avalan juga teman-teman Nah kalau kita mengacu pada sektor meme kali ini teman-teman ya Karena ini kan secara overall Secara keseluruhan meme dan sebagainya jadi satu Nah kita lihat dari sektor meme terlebih dahulu ya Di sini teman-teman ya Untuk mengingat ya kinerja daripada Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Wave, Bong Ini dalam kondisi perform yang cukup menarik teman-teman ya Sedangkan Brett, Mokoin ya Ini dalam kondisi yang kurang baik-baik jajah ya Floki ini dalam kondisi yang dimana sebenarnya sudah menyentuh di area 1 sembilanan Ya harapannya sih segera menyentuh di area kepala 2, kepala 3 Kill 1-0 atau 2-0 gitu untuk si Floki ya Mantap jiwa Nah dimana prediksi untuk harga Floki Pasca kenaikan mingguan 30% Mendapatkan, dapatkah mendorong Floki ke area 0,003 teman-teman ya Prediksi harga Floki Coin Floki bangkit kembali ya Dari penurunan besar naik sekitar 30% Setiap minggu di tengah Minat beli baru dan pemulihan pasar Karena apa harga mengindikasikan potensi penembusan dan tantangan ke level tertinggi sebelumnya teman-teman ya Nah dimana kalau kita melihat teman-teman disini kan ada 3 parameter atau 3 poin penting Menurut CoinMarketCap, CoinMemTop menunjukkan kapilasi pasar sebesar 46,2 miliar dengan keuntungan 7,18% Sementara volume perdagangan 24 jam tercatat sebesar 4,3 miliar Poin kedua, persilangan bearish antara MA50 dan MA100 dapat mengidentifikasikan tekanan pasokan dan memperpanjang trend samping Dan poin ketiga, volume perdagangan Interdive Coin Floki adalah di kisaran 310,2 juta USD Menunjukkan keuntungan sekitar 107% teman-teman ya Nah para pelaku pasar, kripto kembali beraksi saat harga Bitcoin mencatat rally selama 4 hari hingga mencapai di area 63 ribu pada hari Senin Sentimen pemulihan yang baru membanggakan sebagai sebagian besar alkoin utama Tetapi bagian coin mem memperoleh momentum yang lebih tinggi Karena apa sifatnya yang mudah berubah Mem coin Floki bertema anjing mencatat lonjakan sekitar 16% Hari ini memperluas potensi target prediksi harganya menjadi di area 0,003 Haruskah Anda masuk sekarang? Ya itu kembali lagi ke persepsi teman-teman ya Kalian yakin dengan Floki silahkan di buy, kalian gak yakin silahkan ditinggalkan Kalian bisa cari alkoin lainnya yang notabene menurut kalian ya inilah yang bagus gitu ya menurut kalian Nah pertanyaannya banyak sekali teman-teman yang bertanya Bang apakah Floki benar-benar bisa ke 150 rupiah? Nah mengingat kalau kita bandingkan dengan Shiba Inu Memang kalau dari segi partnership, segi fungsional itu lebih didominasi dengan Shiba ya kan Cuman kalau kita mengacu pada supply Ini masih dimenangkan oleh Floki Ya antara supply Shiba dan Floki itu kan jumlah banget jauh ya Sedangkan Shiba target daripada komunitasnya sampai ke One Sand Dream Atau di area 150 rupiah Sedangkan Floki kalau untuk ke Ranas itu mungkin juga bisa teman-teman ya Sangat-sangat bisa Cuman memang membutuhkan waktu gitu ya Tidak dalam hitungan semalam bisa ke situ Kecuali, ada kecualinya Tim pengembang daripada Floki Mau membuat pembakaran dengan jumlah yang besar Mungkin di kisaran 90% Yes, oke ya Tapi jangan khawatir ya Dengan pasokan Floki yang saat ini ada Ada mekanisme yang namanya Buat trading Floki Yang dimana hasil transaksi tersebut Ya berapa persennya nanti itu 50% kalau nggak salah ya Itu akan digunakan untuk membakar Floki Jadi sistem devlasi daripada Floki ini Cukup kenceng juga nantinya Seperti itu Layaknya Sibarium Sibarium kan dari transaksi fee Ya fee yang didapatkan dari transaksi Sibarium Nah itu sekitar 75% atau berapa ya Itu aku agak lupa Kisaran itu akan digunakan untuk buy back and burn Kalau Floki menggunakan trading bloat Jadi sebenarnya mekanismenya hampir sama 11-12 lah ya Namanya cuma beda dari blockchain gitu Dan sedangkan Floki bukan dari blockchain gitu ya Nah prediksi harga Floki level support utama Yang perlu diperhatikan di tengah pemulihan pasar ya Dimana Floki teman-teman ya Sempat menyentuh di area 1.9 Kalau nggak salah ya Habis itu terjadi rejection hari ini Koin Floki mata orang kripto berbasis meme Yang terimplirasi oleh anjing Elon Musk Baru-baru ini menunjukkan ketahanan yang mengesankan Antara tanggal 5 Juni dan 5 Juli Koin Floki mengalami penurunan yang signifikan Dengan harganya anjlok ke area 349 menjadi di area 12 Yang menandai penurunan sebesar 65,3% Namun minggu ini tren penurunan tersebut Berterhenti karena apa? Koin tersebut menemukan minat beli baru Pada garis tren dukungan yang mapan Nah layaknya si Floki ini memiliki kesempatan yang sama Seperti PP yang sempat kita bahas tadi bagi teman-teman Dimana kinerja PP itu akan mengalami rally Menurut para analis ya Akan mengalami rally ketika apa? Approvementnya daripada ETF support Itu nanti ketika sudah diperdagangkan Nah tidak menutup kemungkinan Floki kan memiliki double chain BNB dan Ethereum Ya tidak menutup kemungkinan Floki juga akan mendapatkan momentum yang sama teman-teman ya Semoga saja sih Floki bisa segera grow up lagi ke atas Tapi kalian harus tetap di slammer ya teman-teman Namanya sektor mem Ya mau gimana lagi ya kan? Resiko tinggi keuntungan juga tinggi Ya bisa kalian bandingkan dengan aset-aset lainnya lah Mem naiknya ugal-ugalan kemarin Tapi altcoin lainnya ya Paling berapa 5% Ya kan 3% 4% Kalau dari sektor mem ada yang sampai puluhan persen loh ya Nah jadi buat teman-teman semua ya Untuk komunitas Floki tetap semangat lah Untuk saat ini kita tunggu sampai buleran yang akan datang kali ini teman-teman Semoga Floki benar-benar bisa kill 1-0 Maksimal ke bukan maksimal ya Syukur-syukur bisa kill 2-0 teman-teman Minimal 1-0 gitu lah ya Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat Dan salam cuan Dan salam cuan